KONSPIRASI BISNIS Ke Yonennya, ketuhanannya, lalu ke pengen puasa Sehingga mengandalkan kapitalnya, kan seperti itu loh Makin hari makin dasar, kita akan disisikan kemana Tidak saatnya lagi kita untuk durang korong murko Meraih yang lebih banyak Tapi justru kita bagaimana kita bisa selamat dalam kondisi era-era ini Salamulia mbah Terima kasih, saya akan menghubungkan Teseh melajangkan Tengengan masalah Sabdo Palo Nagi Janji Kita perlu flashback ke belakang Satu tahun yang lalu kita pernah upload konten judulnya Sabdo Palo Nagi Janji kepada siapa dan naginya bagaimana Pada waktu itu Nyan sudah mbabarakan Bahwa caranya Sabdo Palo Nagi Janji itu adalah Dengan cara berbagai macam Fenomena kejadian-kejadian alam Yang boleh dikatakan luar biasa Nah ini kan sudah dimulai Kemarin-kemarin pada waktu musim hujan yang dilalai Tanah udang teres banget Tanah sing banjir Tanah sing tanah longsor Nah kemudian juga dengan yang sekarang ini modele juga Dengan cara Pagebluk di seluruh jagad Nah sekarang itu lah terbukti Pagebluk karena yang COVID-19 dengan berbagai macam varian Penjaga teraya ini ibaratnya pun rata Nah gue pengen tanglet ini mbah Padahal zaman Majapahit ini Pak ngomongnya Majapahit ini kan Kaki Sabdo Palo kalian kaki naik genggong Lah kaki naik genggong ini Dering nanti disinggung ini mbah Gue badanya pun perisau ini Perannya tugasnya kaki naik genggong Dalam babagan kaitan ini pun Kaki Sabdo Palo Nagih janji Supatus makanya wangsul muonten budaya adiluhung malih ini ku Perannya kaki naik genggong ini ku keberipun ini mbah Cepi ini ku diwedarakan maturnu mbah Ini hal yang jarang dicerita ya Kan ada Sabdo Palo naik genggong Namun yang diceritakan itu Sabdo Palonya saja naik genggong itu siapa Dan bagaimana kinerjanya Jadi saya teringat kepada guru tuduk saya Namanya Kiyai Marso Yang walaupun sebagian orang itu banyak Menstempel belionya adalah orang yang Yang kurang waras namun tetap saya menjunjung tinggi Apapun alasannya dia pernah melakukan hal-hal yang terbaik untuk saya Mengetahui diri saya dan lalu bisa meneruskan daripada Wawarah-wawarah atau ajaran leluhur yang selama ini perlu dipegang teguh Karena memang jarang orang yang mau memegang teguh daripada ajaran leluhur ini Saya mengatakan bahwasannya Pak Geblok ini kan udah lama ya Yang jarang terkatakan pula oleh saya Bahwasannya dulu guru saya itu mengatakan Kalau kaki Sabdo Palon sesungguhnya Nagi janji melalui tangan Melalui tangan-tangannya Lah siapakah tangan-tangan dari Sabdo Palon Otomatis adalah naik genggong Lah siapa peran naik genggong itu Siapa naik genggong itu Kalau dalam pebayangan Lir pendah Lir pendah Perumpamaannya Lir pendah itu perumpamaannya Adalah Kaki mayangkoro atau Anoman Sekali lagi Naya genggong itu perumpamaannya adalah Kaki mayangkoro atau Anoman Si ketak putih gitu loh Lah ini Kalau saya Saya mengingat Daripada guru saya dulu Mengatakan bahwasannya Kelak Sabdo Palon agih janji itu Adalah Digelarnya Pagebluk mayangkoro Lah Pagebluk mayangkoro itu Pada prinsipnya Yang menggelar Pagebluk tarulah Yang Yang meji-miji Baratnya Wilayah sini dulu Dan sebagainya Perangannya Itu adalah Kaki Anoman Gitu loh Kaki Naya genggong itu Naya genggong itu Ya Anoman Atau Wano Roseto Atau si ketak putih itu Dalam pewayangan pun Kalau Anoman itu Ya tetap harus ada Semar Kalau ada Semar Juga ada Anoman Mengapa dikatakan Anoman Mengapa dikatakan Mayangkoro Karena Bertugas Membayangi Keangkara Murkaan Sekali lagi Mayangkoro itu Membayangi Keangkara Murkaan Bayangkan Dan bayangkan Apabila Keangkara Murkaan Di muka bumi ini Tidak Segera Serta-merta Ditumpas Gitu loh Nah ini yang Dikatakan oleh guru saya Sekali lagi Adalah Pagebluk Mayangkoro Jadi Pagebluk Mayangkoro Adalah resmi Petunjuk dari guru saya Dari Gunung Serandil Begitu ya Itu ketika Tahun 99 Saya Lupa Tidak menceritakan Bahwasannya Kelak Ya Apabila Sudah mulai Pagebluk Itu namanya Pagebluk Mayangkoro Artinya Pagebluk Mayangkoro Adalah Pagebluk Yang intinya Untuk menumpas Keangkara Murkaneng Jagad Sekali lagi Untuk menumpas Bukan Bukan membunuh Tapi untuk menumpas Walaupun nanti tumbuh lagi Begitu loh Tapi Setidaknya Meredakan Untuk menumpas Dan nanti redak Begitu Jadi Saya mengingatkan Saya ingin Memberi rujukan Dengan Kata guru saya Dengan pedoman Dari kata Kata guru saya Kalau boleh Ngomong sabda Gitu Atau Ya kata guru saya Sajalah Bagwasanya Pagebluk Mayangkoro Intinya Kita Tetap Harus Mengkikis Habis Rasa Terutama Keangkara Murkaan Lah Angkara Murka ini Yang seperti Apa Angkara Murka ini Kan Bebah Ora Akeh Ini kan Angkara Kalau Masalah Rezeki kan Setiap manusia Sudah ditanggung Rezeki kan Namun Sifat Kepengen Lewih Akeh Sifat Tidak Nerimoing Pandum Inilah Yang termasuk Kategori Angkara Murka Punya Satu Pengen Dua Sudah Kenyang Sudah Makan Pengen Makan Lagi Itu pun Termasuk Adalah Orang Yang Angkara Artinya Kita Tau Batas Kita Sekedar Kita Cukup Dan Lalu Untuk Kita Bisa Terlindungi Terlindungi Oleh hal Hal Yang Tidak Kelihatan Maksudnya Kita Disayangi Oleh hal Hal Yang Tidak Kelihatan Tetap Senengodono Weweh Marang Sepad Daneng Lian Sebab Saya Pernah Membuat Konten Bahwasanya Sumpah Sukma Seluruh Jagad Raya Itu kan Walas Asih Niscaya Kita Akan Menjadi Kaum Yang Celaka Dan Saya Mengatakan Bahwasanya Pagebluk Mayangkoro Ini Adalah Pagebluk Yang Sifatnya Akan Menumpas Habis Menumpas Habis Sifat Angkaranya Manusia Ya Kalau Sekedar Hidup Makan Tidak Tidak Ibaratnya Bermegah Mewah Intinya Apabila Kita Bermegah Mewah Niat Bermegah Mewah Itu Ya Apalagi Otomatis Yaitu Kategori Angkaramurka Artinya Kita Membatasi Diri Sebatas Kita Cukup Dan Lalu Tetap Suka Berbagi Ya Dengan Sesama Dan Lalu Kita Selalu Mengendalikan Diri Kita Agar Tidak Ambisi Tidak Tidak Ya Ambisi Ya Emosi Pengen Memiliki Yang Lebih Banyak Nah Ini Sifat Sifat Angkaramurka Yang Termasud Adalah Seperti Itu Dengan Cara Yang Yang Kurang Contoh Ibaratnya Dalam Kondisi Seperti Ini Masih Merencanakan Riba Begitulah Umpama Seperti Itu Lah Ini Betul Betul Kita Mesti Berhati-hati Bahwasannya Pak Gebluk Mayangkoro Ini Adalah Digelar Ya Dinyatakan Dinyatakan Bahwasannya Dibawah Komando Kaki Sabto Palon Kaki Naya Genggong Ini Menggelar Pak Gebluk Dimana-mana Yang Dinamakan Pak Gebluk Mayangkoro Tanya Namun Ini Bukan Berarti Saya Menyanggah Tapi Saya Bertanya Dalam Bedaran Panjenengan Hulu Sudah Setahun Sepertinya Panjenengan Juga Mengatakan Bahwasannya Iskir Dibawah 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 Pada Kenyataannya Kan Sekarang Manusia Masih Terpikirkan Konsep Yang Mewah Megah Apakah Sudah Terkikis Mayangkoronya Begini Mas Ini Sudah Sudah Merupakan Bukan Rahasia Umum Lagi Kelak Hilangnya Durang Koro Murko Ini Kan Saya Bikin Konten Zaman Baru-baru Ini Kemungkinan Besar Manusia Di Muka Bumi Ini Tinggal Separuh Janganlah Engkau Berkata Hei Manusia Bahwasanya Virus Ini Buatan Manusia Yang Sengaja Ingin Menghilangkan Manusia Separuh Itu Menurut Saya Kurang Masuk Akal Menurut Saya Justru Yang Demikian Tidak Masuk Akal Apapun Alasannya Yang Namanya Manusia Kekuasaan Di Tangan Tuhan Yang Maesah Sehingga Walaupun Dibuat Durun Cora Menghilangkan Separuh Pun Apabila Tuhan Tidak Berkehendak Tetap Tidak Jadi Namun Apabila Kita Berkiblat Kepada Legenda Leluhur Cino Londo Garis Jodo Wong Jawa Garis Separuh Ini kan Sudah Sudah Jauh Sebelum Pandemi Ini Terjadi Legenda Ini Taruh Ladan Ini Tutur Rakyat Ini Sudah Ada Lebih Dulu Daripada Virus Corona Ini Jauh Sebelum Ya Tahun Sebelum Merdeka Saja Sudah Jaman Baru Baru Sudah Ada Jadi Ini Merupakan Pagebluk Yang Jelas Saya Mengatakan Atas Dasar Kata Dari Guru Saya Ngemben Bakal Anap Pagebluk Mayang Korob Ini Ludesnya Ini Yang Ditanyakan Tadi Adalah Tetap Manusia Bermewahan Ya Apabila Isbek Agung Isbek Bajing Agung Bermewahan Kalau Enggak Keliru Petunjuknya Artinya Isbek Kan Kembali Kembali Bajing Kalau Saya Mengatakan Bajingan Kan Saya Enggak Sopan Isbek Tetap Kembali Jiwa Bajingan Yang Besar Pada Bermewah Mewahan Ini Kemungkinan Yang Akan Menjadi Korban Yang Akan Menjadi Tumbal Dalam Baro Artinya Isbek Bajing Agung Atau Bajingan Itu Ajalah Jiwa Bajingan Itu Kan Ada Di Busat Dan Ada Di Daerah Ada Di Makhluk Halus Dan Juga Ada Di Makhluk Kasar Begitu Jadi Ini Yang Menyebabkan Yang Menyebabkan Manusia Itu Wah Berpikir Kadang Kan Begini Itu Hidupannya Jahat Tapi Kok Enak Saja Dulu Ketika Pak Harto Masih Jaya Jayanya Siapa Yang Tidak Ingin Jadi Temannya Pak Harto Ketika Harto Runtuh Barulah Ya Memang Itu Pak Harto Memang Jahat Ini Banyak Orang Yang Ikut Ikutan Maksudnya Apa Caranya Itu Belomelus Seton Ini Yang Belomelus Seton Ini Yang Kita Jangan Sampai Terkategori Atau Tergolongkan Orang Yang Belomelus Seton Kita Tetap Berpihak Pada Prinsip Sebeja Bejane Wongkang Lali Esi Bejo Wongkang Heling Lan Waspodo Artinya Lali Terhadap Amantat Luhur Lali Terhadap Kekuasaan Tuhan Sehingga Tetap Bergerak Dengan Cara Akal Budi Saja Mengikuti Gerakan Zaman Sekarang Sudah Tidak Saatnya Menurut Saya Sudah Tidak Saatnya Kita Mengikuti Gerakan Zaman Mohon Maaf Maju Akhirnya Seperti Apa Sekarang Saja Alam Sudah Sering Sunyaruri Kalau Sudah Sunyaruri Artinya Diantara Siang Sudah Sore Hari Dan Sebagainya Ini Ciri-ciri Alam Sunyaruri Ini Justru Adalah Bahasa Alam Yang Menunjukkan Makin Hari Makin Ya Kalau Boleh Saya Ngomong Fenomena Alam Bencana Pandemi Nanti Menakut Jadi Fenomena Alam Ini Tentunya Akan Semakin Daksat Dan Lalu Makin Hari Makin Daksat Kita Akan Disisikan Kemana Tidak Saatnya Lagi Kita Untuk Durang Koromurko Meraih Yang Lebih Banyak Tapi Justru Bagaimana Kita Bisa Selamat Dalam Dalam Kondisi Era Ero Ini Lalu Tanya Lagi Terkait Tadi Di Awal Noyok Genggong Kalau Di Lakon Wayang Kulit Yang Panjengan Pentaskan Dulu Itu Kan Disitu Diantaranya Juga Turut Nagih Istilahnya Memperjuangkan Dalam Misi Tanda kutip Misi Mengembalikan Budaya Apakah Corona Ini Juga Terkait Untuk Mengembalikan Itu Mbak Logikanya Kan Sulit Saya Melakukan Itu Kalau Enggak Keliru Tahun 2011 Artinya Jauh Sebelum Corona Itu Terjadi Ini Di Antara Bahasanya Saya Menggali Menggali Hal-hal Yang Akan Terjadi Ini Artinya Indonesia Kedepan Ini Akan Seperti Apa Sudah Jauh Sebelumnya Bahkan Saya Ketemu Dengan Guru Saya Tahun 1996 Kalau Enggak Keliru Saya Mendapat Petunjuk Pak Gebluk Mayang Korah Ini Tahun 1999 Nah Ini Saya Di Gunung Serandil Ini Telah Mendapatkan Mohon Maaf Caranya Bapak Sanya Kelak Akan Ada Hal Yang Seperti Ini Terjadi Lalu Obatnya Apa Kembali Kepada Pancasila Yang Murni Dan Konsekuen Makanya Dalam Melakon Sabtu Polonaki Janji Itu Saya Minta Kembalinya Pancasila Mohon Maaf Dewa Yang Telah Menganut Paham Tertentu Untuk Di Bumi Jawa Tidak Bisa Tetap Harus Paham Budaya Atiluhung Atau Caranya Budaya Nasionalisme Melihat Manusia Dari Sisi Kemanusia Bukan Dari Sisi Agamanya Bukan Dari Sisi Rasnya Suku Agama Dan Ras Itu Enggak Tapi Dari Sisi Kemanusia Sehingga Tergelar Persis Jiwa Pancasila Lalu Berprinsip Bineka Tunggal Liga Ini kan Yang Pokok Sekarang Teralekan Untuk Bilgoib Yang saya Maksud Kaki Naya Genggong Ini Adalah Kaki Mayangkoro Atau Kaki Anoman Sekarang Posi Dimana Cari Sendirilah Yang Seperti Itu Lalu Bagaimana Apabila Ini Secara Serta Mertako Ada Yang Bisa Menghubung Kesana Dan Memang Masyarakat Atau Masyarakat Dunia Yang saya Maksud Pingin Ibaratnya Berhenti Saya Yakin Orang Yang Membidangi Ini Masih Ada Orang Yang Membidangi Ini Bisa Menemui Kaki Sabdo Palon Dan Lalu Bisa Bertanya Tanya Bukan Di Youtube Youtube Yang Diheper Itu Bukan Saya Yakin Kalau Orang Saya Gitu Ya Mesti Ngumpet Saya Perlu Waktu Tidak Perlu Kamu Tengolkan Saya Ibaratnya Seperti Itu Tapi Saya Yakin Bisa Menemukan Cara Pame Sentosa Aman Kembali Ke rumah Maksudnya Aman Pemergian Juga Aman Untuk Terhenti Dari Corona Saya Yakin Masih Ada Yang Bisa Menghubung Di mana Orang Ya Dicari Sendiri Gitu Ya Itu Bisa Bisa Saja Mengatakan Namun Saya Yakin Yang Tidak Percaya Pun Nanti Akan Merasakan Apabila Yang Tidak Percaya Nanti Merasakan Nanti Baru Dia Akan Mengatakan Bahwasannya Corona Ini Bukan Rekayasa Bukan Konspirasi Apa Itu Ya Bukan Konspirasi Bisnis Karena Cina Pun Saya Yakin Sedang Menuju Ke Arah Kebangkrutan Saya Mengatakan Bahwasannya Seluruh Negara Sekarang Sedang Menuju Arah Kebangkrutan Seluruh Negara Jadi Saya Tidak Berani Kalau Orang Wah Pak Jokowi Itu Hutannya Banyak Ya Sekarang Ya Kita Saya Saya Pribadi Sudah Tahu Nggak Cuma Indonesia Nanti Dunia Sudah Menuju Ke Kebangkrutan Negara Di Dunia Negara Negara Di Dunia Ini Menuju Ke Arah Bangkrut Karena Ini Akan Ada Rehabilitasi Total Rehabilitasi Secara Akhlak Kalau HBBC Ya Bukan Saya Mengindolakan Tapi Secara Akhlak Revolusi Dan Lalu Terimplementasikan Bahwasannya Manusia Itu Damai Tentram Sejahtera Menjadi Target Bukan Kaya Raya Bukan Persaingan Sekarang Kan Apa Konspirasi Bisnis Itu Kan Adanya Negara Maju Negara Perkembang Negara Miskin Berani Beraninya Manusia Memiskinkan Manusia Sekali Lagi Berani Beraninya Negara Memiskinkan Negara Berani Beraninya Manusia Memiskinkan Manusia Itu Kalau Nggak Miskin Imannya Nggak Mungkin Karena Apa Si Manusia Kemampuannya Apa Berapa Lama Hidup Di Dunia Itu Kan Peta Peta Mohon Maaf Cara Siapa Itu Caknun Kalau Ngomong Itu Orang Yang Hanya Punya Harta Tidak Bisa Menggali Tata Krama Tidak Mampu Menggali Keionen Ketuhan Lalu Pengen Puasa Sehingga Mengandalkan Kapitalnya Kan Seperti Itu Kaum Yang Demikian Kaum Yang Hanya Mengandalkan Rasionalitas Ya Ya Boleh Rasio Itu Yang Harus Dipakai Namun Bagi Bangsa Yang Ketimuran Seperti Kita Seyugianya Sangat Membatasi Dalam Mengikutinya Jadi Kembali Lagi Saya Mengatakan Bahwasannya Ini Pagebluk Mayangkoro Yang Tentunya Makin Hari Itu Makin Kalau Boleh Saya Ngomong Ya Bukan Takuti Kemungkinan Besar Itu Makin Mengerikan Sehingga Kita Patut Paswada Pagebluk Murkaan Saklumaing Bumi Saklumaing Langit Yang Tentunya Dipimpin oleh Kaki Naya Genggong Atau Oleh Anoman Itu Terima kasih Terima kasih